Intro Rehat sejenak dari hiruk piku kota, Desa Eko Wisata Pulesari di kaki Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta bisa jadi pilihan. Tiba di desa ini, saya ditambut dengan tarian toko pewayangan Tari Punokawan. Usai penyambutan dan pengenalan wisata secara singkat, saya pun siap berkelilingi desa. Susur di sungai Bedok, saya langsung jelajahi alam desa. Berbeda dengan susur sungai biasa, di desa Pulesari ada tantangannya, yakni melewati jembatan setapak satu ini. Berhasil! Yeay! Jadi kita harus disuruhin dari ujung sana ke ujung sini. Tapi emang lebih seru kalau misalnya mainnya rame-rame karena biasanya goyang lebih goyang gitu. Dan biasanya ada yang jatuh ke bawah. Tantangannya gak cuma itu. Berikutnya saya harus memanjat jaring seperti ini. Ternyata menggunci adrenalin. Wuhuu! Berhasil! Bagian paling enak adalah bagian yang turunnya. Karena merasa paling aman. Sementara yang paling seraf itu di bagian atas. Karena kita harus kayak berayap di atas ketinggian 2,5 meter. Ih, terem. Itu berhasil. Momen seru dan pemandangan alam yang ciamik buat saya tertantang untuk selfie. Puas menyusuri sungai, saya pun mencoba hal lain. Yaitu membatik. Nah ini dia salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di desa Pulesari. Membatik langsung belajar dari ibunya. Ini motifnya juga khas ya. Motif. Motif dikasih nih ya. Iya, namanya salak daun pegagan. Salak daun pegagan. Yang mana ini menjadi ciri khas di desa Pulesari. Yap, selain motifnya yang khas, batik-batik ini pun diwarnai dengan pewarna alami. Cantik kan? Pulesari merupakan satu dari tiga posto desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa yang mengadalkan pemberdayaan masyarakat sebagai pengokonomi ini pun masuk ke dalam kategori desa wisata mandiri. Basic pembangunan desa wisata itu adalah berdasar pada partisipasi masyarakat. Jadi semua desa wisata yang ada di wilayah Sleman ini, Semua atas inisiatif masyarakat dan tidak ada satupun yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten. Ini menandakan bahwa sebetulnya bagaimana keinginan masyarakat untuk terlibat di dalam industri pariwisata itu sangat besar. Di tahun 2017 lalu, Pulesari mampu meraih omset hingga 3,4 miliar rupiah. Hal ini tentu tidak lepas dari pengawasan berkelanjutan Turism Observatory dari Universitas Gajah Mada. Ada beberapa indikator, antara lain adalah penanganan limba. Ada empat indikator penting, antara lain pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan, lalu pelestarian sosial budaya, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Nah, di pelestarian lingkungan ini lah kita yang nampaknya masih mempunyai rapat merah. Dan ini tentu sudah harus diperbaiki oleh kita. Tak cuma itu, demi menjaga kelesarian lingkungan, aktivitas penanaman pohon pun terus dilakukan di desa ini. Menjaga lingkungan juga dilakukan warga lewat pengolahan sampah di Bank Sampah Pulesari. So, buat kamu yang ingin merasakan nuansa liburan berbeda, Desa Pulesari Sleman, Yogyakarta ini bisa jadi pilihan. Syarifah Rahma, Hatif Aiman, melaporkan untuk NET.